Dalam rangka memperingati hari gamelan kedua yang ditetapkan pada tanggal 15 Desember, Persatuan Perdalangan Indonesia Kabupaten Pati menggelar Lomba Sindeng Muda Nasional tahun 2022. Kegiatan seleksi dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Pati selasa pagi. Ketua Pempatipati Farid Suhanto mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di tujuh lokasi berbeda, yaitu di Jakarta, Yogyakarta, Surakarta, Pati, Trenggale, Ngkawi, dan Banyumas. Farid menambahkan, nantinya dari masing-masing daerah akan diambil dua peserta terbaik untuk selanjutnya maju ke tingkat nasional yang akan digelar di Ndayupak, Seragen, Jawa Tengah. Sementara itu asisten dua Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Nasikun yang membacakan sambutan P.C. Bupati Pati mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Pati sangat mendukung kegiatan ini. Menurutnya, bagi pesiden muda kegiatan ini mempunyai nilai dan arti yang sangat penting untuk menemukan bakat baru. Nasikun menjelaskan, di era sekarang ini secara perlahan-lahan kesenian Jawa mulai tenggelam dibandingkan budaya yang begitu masif masuk ke Indonesia. Hal itu membuat anak sekarang tidak mengerti apa itu sinden, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari seniga melandan wayang. Bagi para pesiden muda yang mempunyai nilai serta arti yang sangat penting untuk menemukan atau untuk menemukan bakat-bakat baru. Yang beri yang di era sekarang ini secara perlahan-lahan kesenian Jawa mulai berlaku dibanding buka jalan. Yang itu masih termasuk oleh Indonesia. Hal itu membuat anak muda sekarang jarang yang menemukan apa itu sinden, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari seniga melandan wayang. Nasikun mengatakan bahwa keberadaan sinden dalam bagelaran wayang syarat menyampaikan tentang piwulang keutamaan atau ajaran kebaikan. Melalui tembang-tembang yang dilantunkan sehingga keberadaannya sangat penting dalam suatu bagelaran wayang. Pihaknya mendukung bagiat seni khususnya pepadi kabupaten pati yang terus muri-muri budaya, nenek moyang kita dengan mengadakan lomba sinden muda seperti sekarang ini. Yang berharap semoga dengan kegiatan lomba ini akan bermunculan bakat-bakat pesinden muda yang bisa membuat nama baik kabupaten pati di tingkat nasional. Tim Liputan, Cahaya TV